Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mencoba menampilkan video tentang hasil produk yang ada di lombok yaitu salah satunya kerajinan perak tentunya bagi kalian para penggemar perak melihat perhiasan-perhiasan yang ada di video ini akan kagum karena desainnya luar biasa banget keren kekinian dan tentunya kalau dipakai itu kelihatan elegan dan mewah jadi perak yang ada di video ini adalah perak hasil kerajinan masyarakat pengrajin di desa unge kebupaten Lombok Tengah jadi berak ini kemarin keren rajinan perak ini kemarin ditampilkan pada saat acara dialog kreatif dalam acara festival pesona bonyade unge atau dalam logat bahasa sasak pelafalannya diganti menjadi unge adalah nama sebuah desa yang terletak di Kecamatan Praibaradaya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat unge dikenal luas oleh masyarakat khususnya para wisatawan baik lokal maupun mancanegara sebagai sebuah desa yang berhasil memproduksi kerajinan tangan berupa perak terbaik tidak hanya di Pulau Lombok namun juga di tingkat nasional kerajinan perak unge telah diakui kualitasnya sehingga tidak mengherankan guys perak unge merupakan salah satu buah tangan paling diburu oleh wisatawan yang berkunjung ke Pulau Lombok khususnya Lombok Tengah para pengrajin unge tidak jarang mengikuti pameran di tingkat nasional sehingga produk perak unge yang dikerjakan manual oleh tangan-tangan terampil masyarakat unge ini sangat diminati oleh masyarakat lokal dan internasional jadi kalau kalian datang kelompok tengah dan senang dengan kerajinan perak satu tempat yang recommended banget buat kalian untuk hunting mulai dari jenis cincin kalung apapun namanya bisa juga untuk menghiasi kris kalian bisa datang ke desa unge lokasinya sih gampang kalau di akses melalui bil nanti lewat jalan utama bil itu jalan bepas kira-kira sekitar lima kilo dari Bandara internasional Lombok atau sekitar lima kilo juga dari kota Mataram nanti di sana kalian akan bisa menemukan sepanjang jalan dimulai kampung unge itu banyak ke penuhnya pengerajin yang memasang pelang ke tempat nama dan perak yang dibuat jadi bahan untuk kerajinan perak ini adalah perak yang kualitas terbaik sehingga desain yang perlu kalian bawa itu Insyaallah bisa dikerjakan dengan baik oleh mereka karena tangan-tangan terampil mereka ini sudah sudah banyak menghasilkan produk-produk yang bagus dan sangat diminati oleh masyarakat dan inilah contoh yang bisa kalian lihat di video saya nih kalau kalian berminat perak kalian bisa datang ke bunga sana tinggal kalian membawa desain nanti kalian bisa melakukan tawar menawar berapa harga berapa biaya yang akan kalian keluarkan deh jangan lupa kalau kelompok di dekat ungga juga banyak pengerajin tapi yang clothing yang seperti kain songket kain tenon kayak gitu nanti kalian bisa bermain ke desa sukarare namanya dan di Lombok Tengah ini memang banyak sekali tempat sentra-sentra kerajinan tangan maupun tempat destinasi wisata yang bisa kalian kunjungi jadi enggak enggak kecewa banget kalau untuk masalah urusan merchan atau oleh-oleh untuk kolega saudara temen keluarga atau siapapun yang kalian sayangi mau perak mau kain datang aja saya kelompok dan jangan lupa bawa buang sangu secukupnya Oke mungkin sebagian dari yang saya tampilkan ini tidak memuaskan nanti akan saya coba cari yang desain-desain yang lain lagi semoga saja saya bisa mendapatkan desain-desain yang lebih menarik kalau yang ini kalau mengeluaskan terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati